Di keramaian, di ruas-ruas jalan, atau juga di tempat berkumpul banyak orang, keberadaan Starling menjajakan minuman ataupun snack dengan mengayu sepeda sudah jadi pemandangan biasa. Tapi baru-baru ini, sebuah mobil mewah dengan tampilan sporty dan elegan tiba-tiba menjadi pusat perhatian, gara-gara dijadikan pemiliknya lapak Starling. Lewat sebuah video viral di media sosial, seorang pemuda yang belakangan diketahui bernama Ray itu tanpa menjajakan kopi dan minuman ringan di atas mobil sport bernilai ratusan juta rupiah. Sotak, aksi sang pemuda pun membuat banyak orang terhentak, bahkan viral di media sosial. Itu langganan kita, langganan saya dari saya di depan, awal buka itu dia sudah jadi langganan. Akhirnya viral gitu ya, Alhamdulillah lah, ya namanya, moga-moga lanjut. Itu beneran nyata gitu, dia jualan-jualan Starling gitu loh, sekelas Ray ya, sekelas teman saya gitu loh, yang kehidupannya mewah banget gitu, di luar spektasi sih, maksudnya orang kebanyakan kan naik mobil mewah kan, biasanya kan buat gaya ya, buat foya-foya, tapi buat dia sendiri sih, salut buat saya. Nurunin gengsi lah, maksudnya mau dia dagang tapi naik mobil Civic gitu, di antara lainnya kan kebanyakan orang pasti dagang pake up, kok enggak mobil pick up gitu loh, jadi gila sih, di luar nar banget sih gitu loh. Aksi Ray menjual kopi di atas mobil sport mewah miliknya, mengetahkan rasa penasaran banyak orang. Bagaimana bisa mobil mewah seharga ratusan juta rupiah itu, seolah-olah tiada nilainya ketika dijadikan lapak Starling. Tak ayal, banyak warganet berasumsi bahwa apa yang dilakukan Ray hanyalah iseng atau juga sebatas mencari sensasi semata. Ada pula yang menganggap Ray hanya mencari kesibukan alias gabut. Lalu sampai ada yang menduga, Ray menjual kopi karena kepepet butuh uang. Lantas bagaimana tanggapan sahabat atau orang-orang yang mengenal, bahkan mengetahui tentang aksi tersebut? Kalau sedih bilang kerja utama Starling, bukan sih. Beliau kan mahasiswa ya, maksudnya dia juga ada kegiatan, harus menempuh ilmu, kenapa harus dagang tiap malam. Jadi bukan profesi pertama sih kalau buat dagang. Kalau yang saya dapat sih, emang orangnya demen yang aneh-aneh gitu. Demen ngelakuin hal-hal yang baru lah orangnya. Gak apa-apa sih, namanya anak muda ya mungkin dia mau nyoba-nyoba seperti itu. Karena awal buka juga, dia pertama kali hari, pertama kali dia mau buka, dia kesini juga tuh waktu itu. Emang saya mau nyari es batu segala macam gitu kan, gitu ceritanya. Oh iya bagus lah Ray, dia bilang. Mau nyoba-nyoba kata dia mau. Tak itu gabut, tak itu beneran, tapi yang pasti ya saya apresiasi lah namanya anak muda ya kan. Dan anak muda ya jadi apa namanya, ya beginilah susahnya cari kerja gitu loh. Dilihat dari sudut manapun, aksi Ray menjual kopi menggunakan mobil sport mewah memang cukup anti-mainstream. Tapi bukan berarti menjual kopi dengan menggunakan mobil hanya untuk Ray seorang. Malahan, sudah begitu banyak bermunculan para Starling menggunakan mobil sebagai lapak keliling. Lantas apa yang menjadi alasan para pemilik mobil? Memilih menjadi Starling ketimbang menjadikan mobil mereka sebagai moda transportasi online? Ya waktu itu memang kan krisis covid tuh ya kan, waktu itu awalnya 2019, akhir nggak salah ya. Ya karena kebutuhan, waktu itu niatan mau online, gojek gitu, kepikiran. Karena saya suka nongkrong gitu loh sama istri. Awalnya saya suka nongkrong sama istri, kayak gini juga, Starlingan juga. Cuma saya pikir daripada nongkrong kita yang ngeluarin duit, mendingan kita nongkrong juga cari duit. Dah kayak gitu, oh iya dah akhirnya kita jalannya seperti ini. Akhirnya sampai detik ini ya kita, udah dan Starling lah kebetulan juga langganan udah mulai ada. Jadi ya Alhamdulillah lah bisa jalan. Ya karena kebutuhan aja sih, daripada mobilnya nongkrong di rumah kan kita memuatin sekarang. Ya ada lah, kalau pengeluaran buat bingsin sih, itu minimal satu bulannya kan berkisar 600an. Kalau ngisi 100 itu untuk kakaknya rumah agak deket, berarti sekitar 4-5 hari lah. Jadi baru ngisi. Ya kalau nggak ada duit 50 ribu. Tipis lah. Tipis lah kak, kayak gini. Marking , Terima kasih.